Bentrokan sengit kembali terjadi antara pasukan perlawanan dengan pasukan Zionis. Pasukan Zionis disergap saat berupa yang menyerang wilayah Tubas di tepi barat Palestina. Dalam bentrokan tersebut, kendaraan IDF meledak di bakar pasukan perlawanan. Video bentrokan antara pasukan perlawanan dengan pasukan Zionis itu dirilis sejumlah media Zionis pada Rabu 7 Februari. Dalam video terlihat ledakan besar akibat pertempuran tersebut. Kepulauan nasab tebal juga tampak membumbung tinggi. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan IDF dengan alat peledak. Dijelaskan pula bahwa para pemuda turut membakar ban di wilayah tersebut. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam pertempuran itu. Tidak dijelaskan pula total kerugian yang dialami Zionis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.